pada hari ini hari Kamis tanggal 31 Agustus tahun 2023 ini saya sedang berada di area pesawaan padi aslinya ini area pesawaan padi di desa Nusa Wungo Kecamatan Nusa Wungo Kabupaten gilacap ini area lokasi tiga kalau bahasa Banyumasan tiga bau ya atau ini yang tiga bau ditanami ketela rambat bahasa Banyumasan ini mundul ini karena musim kemarau sehingga untuk produktivitas pangan selain padi ini dibungsikan untuk para wijak karena air diambil dari sungai sementara untuk tanaman kedelai ini ada sekitar lima baun satu bau itu 500 upin satu hektare 700 upin sebau 500 upin lainnya untuk lima bau sendiri ini ditanami kedelai yang tiga bau ditanami ubi jalar atau mundul demikian untuk produktivitas tanaman pangan selain padi ya jadi harus dimanfaatkan ini kepala desa Nusa Wungo Pak Rahmat ini luar biasa dalam hal teknik untuk sebuah ketahanan pangan untuk memberikan contoh kepada warga masyarakat agar semangat bertani ini ya dalam artian walaupun musim kemarau untuk ditanami padi kesusahan untuk pengairan dipungsikan juga untuk tanaman padi itu diganti menjadi para wijak berupa kedelai dan juga upi lambat atau mundul nanti diharapkan untuk satu bau bisa menghasilkan mundul itu sekitar lima ton tentunya hal ini sangat perlu dijadikan percontohan untuk wilayah desa-desa yang lain agar tidak pasah dengan alam tapi coba kita mempercayakan di kalah musim kemarau untuk pengairan irigasi sedang dilakukan penutupan karena untuk ada juga untuk perbaikan-perbaikan saluran sehingga untuk air itu mungkin ada kendala dirubah menjadi tanaman pala wijak yang setidaknya tetap produktif ini adalah gagasan dari pak ades nusawungu pak rahmat memberikan contoh kepada warga masyarakatnya dan juga mungkin sebagai bahan percontohan bagi desa-desa yang lain ini nampak pak ades ini langsung ini bertemu Alhamdulillah bisa kita coba menanyakan selamat siang pak ades ini saya lihat wih tanaman pala wijak ya pak kalau saya sebutnya ya ini motivasinya tadinya seperti apa pak ini sehingga ini tanaman pala wijak ditanam di musim kemarau ini seperti ini pak ini posisi yang ditanamikan tanah anu bengkok kepala desa semuanya adalah delapan bau tapi saya tanami hanya hidup bau karena apa karena musim kemarau ya kita fungsikan lah agar tanah itu berfungsi sekaligus sebagai percontohan kepada masyarakat yang ada di wilayah disa semuanya agar bisa ditiru musim kemarau agar warga tidak menganggur insya Allah ini kalau untuk bibit lung atau ketela rambat atau mudul itu mencanggul pakai jondar jondaran dia punya untuk desa nusyawung akhirnya saya nyewa kalau satu bau itu jondarnya bi-nya adalah satu setengah juta tanamannya dengan tenaganya itu kurang lebih dua juta sehingga kurang lebih kalau kita kalkulasi untuk tanaman ketela rambat itu kalau satu bau menghabiskan jana semuanya dengan mesin pomanya lima juta diharapkan untuk satu buah insya Allah dapat lima ton kali 3000 per kilo yang boleh dipingkan berapa disini juga ada tanaman kedele bantuan dari jinas pertanian Kabupaten Cilacap kedele impor yang berwarna putih saya tanami juga kurang lebih adalah lima bau ini tanamannya sudah kurang lebih 15 hari waktunya kan lebih besok tanah apa panenya kan dua bulan setengah ini mudah-mudahan tidak ada halangan saya pribadi hindungan panen musim kemarau nya nanti ya Desember sudah selesai tidak bisa dipedik agar bisa ditiru oleh masyarakat kami agar musim kemarau ini lahan bisa dibungsikan untuk khususnya lahan-lahan nafkah perangkat desa pembokokan banyak kasus desanya banyak silakan itu dipakai tidak perlu bayar ke pemerintah desa silakan gunakan untuk mengawali tahun ini saya beri contoh duduk mungkin itu yang disampaikan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk tambahan sedikit pak karena desa Nusa Wungun kan enggak punya jonder ya pak ya padahal kebutuhan kadang-kadang kan ya sangat diperlukan apabila seperti ini musim pak keringan seperti ini mungkin keinginan pak aja seperti apa pak nantinya ini bisa didengar oleh anggota dewan atau dinas terkait ini seperti apa pak ada permintaan untuk memiliki jonder ya ini kelompok tani yang ada di densa bukan ada 6 kelompok tani jadi 6 kadus atau 6 RW tidak punya mesin jonder padahal penting sekali kalau bisa saya diusahakanlah tolong dinas-dinas terkait maupun lepas aspirasi saya minta tolong bantuannya jonder untuk mengatasi warga agar bisa tanam pala bija di musim kemarau seperti ini jadi agar tidak nyewa lah untuk memberikan BBM atau solar itu permintaan dari pemerintah desa kusat pribadi saya selalu sekolah terima kasih pak ada ya demikian tadi harapan dan juga keinginan pak ada Nusa Wungu untuk membantu para petani yang ada di desa Nusa Wungu terutama di saat seperti musim sekarang agar walaupun musim kemarau tetap hasil dari lahan-lahan yang untuk persawahan sementara nggak bisa dilaksanakan bisa dia alihkan menjadi tanaman pala bija demikian mungkin melaporkan dari desa Nusa Wungu Kecamatan Nusa Wungu Kabupaten Diracap Ngununggu Ngununggu Kecamatan Dima kasih pasang